Perlawanan Islam yang merupakan bagian dari militan Irak melancarkan serangan terhadap sasaran di Israel dengan rudal jelajah, beber seorang sumber dari kelompok tersebut. Sumber tersebut menambahkan kalau serangan itu dilakukan dengan rudal jelajah jenis Arkub. Serangan ini menandai pertama kalinya kota Tel Aviv menjadi sasaran kelompok perlawanan Islam di Irak. Perlawanan Islam di Irak telah mengklaim puluhan serangan roket dan drone terhadap pasukan Amerika Serikat, AS, di Irak dan Suriah serta sasaran di Israel dalam lebih dari enam bulan sejak Perang Israel Hamas meletus pada 7 Oktober 2023. Israel belum secara terbuka mengomentari serangan yang diklaim dilakukan oleh kelompok bersenjata Irak. Perlawanan Islam di Irak merupakan sekelompok militan bersenjata yang didukung oleh Iran. Di hari yang sama, milisi syah di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal di tiga lokasi di kota Tel Aviv dan Bir Sheva, Israel pada Kamis, 2 Mei 2024. Dalam dua pernyataan yang dibagikan secara online pada Kamis, 2 Mei 2024, siang, perlawanan Islam mengakui bahwa para pejuangnya melancarkan tiga serangan dengan rudal jelajah jarak jauh di dua lokasi penting di Tel Aviv dan satu di Bir Sheva. Tapi tidak ada rincian tambahan tentang lokasi spesifik yang ditargetkan atau korban jiwa yang diakibatkannya, Sinhua melaporkan. Pernyataan tersebut menekankan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Gaza. Perlawanan Islam di Irak juga berjanji untuk terus menargetkan benteng musuh. Sejak pecahnya konflik Gaza pada 7 Oktober 2023, perlawanan Islam di Irak telah melancarkan beberapa serangan terhadap pangkalan Israel dan as di wilayah tersebut. Pada November 2023, perlawanan Islam di Irak memulai operasi militer melawan Israel. Tercatat mereka telah menargetkan Eilat, Anjungan Gaskarish, Haifa dan Ashdod dengan drone dan rudal.